3 masalah PSIS Semarang versi supporter 2 penjual tiket palsu di cinduk polisi, beraksi jelang kick-off laga PSIS Semarang versus Rans FC 3 permasalahan yang tengah dihadapi PSIS Semarang versi supporter yang harus segera diselesaikan mengingat skuad Laskar Mahesa Jenar bakal hadapi tim sulit penantang gelar di Liga 1 2022, Arema FC, Sabtu 30 Juli 2022 Permasalahan pertama tentu ada di posisi penjaga gawang PSIS Semarang, berhasil ikat keeper senior eks persis solo, Wahyu Trinugroho namun sosok keeper berusia 35 tahun itu nampaknya bukan jawaban pasti yang bisa menyelesaikan masalah PSIS Semarang mengingat sosoknya justru malah tuai banyak raguan dari para sneks dan panser biru seusai belum lama diresmikan Masalah kedua, pelati PSIS Semarang, Sergio Alexandre harus segera bangkitkan Moril dan matangkan permainan lini belakangnya Moril pemain belakang PSIS Semarang harus segera diperbaiki oleh Sergio Alexandre seusai tuai banyak kritikan tajam dari para supporter Terutama untuk pemain asing PSIS Semarang asal Sierra Leone, Ali Sesai Terlebih sudah banyak yang meminta manajemen PSIS Semarang untuk memulangkan kembali mantan kapten andalannya, Wallace Costa untuk gantikan Ali Sesai Sementara untuk masalah ketiga yakni berkaitan dengan ketergantungan PSIS Semarang dengan sosok Carlos Fortes Hal itu terlihat dalam beberapa laga terakhir PSIS Semarang seusai Carlos Fortes alami cedera hamstring Setelah sang bomber utama absen, dalam beberapa laga selanjutnya, lini depan PSIS Semarang selalu kesulitan dalam mencatatkan golnya Hari Nur Yulianto yang jadi opsi tak mampu berbuat banyak dan terpaksa membuat PSIS Semarang menelan kegagalan dalam upayanya merengkuh tiga poin Tiga permasalahan itu harus segera diselesaikan oleh Sergio Alexandre jelang laga kontra Arema FC Terlebih permasalahan lini depan yang diprediksi masih akan tetap tanpa Carlos Fortes dalam beberapa laga ke depan Patut dinantikan Kipra Sergio Alexandre dalam upayanya tangani tiga permasalahan utama PSIS Semarang jelang kontra Arema FC Sementara, panitia pelaksana pertandingan PSIS Semarang menangkap diduga oknum pengedar tiket palsu saat laga PSIS kontra Rans Nusantara FC Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 sore Ketua Panpel PSIS Danur Rispriyanto mengatakan, oknum tersebut berhasil diamankan berkat kerjasama panpel dan pihak keamanan Ya, ada oknum yang diduga memalsukan tiket Sebelum pertandingan, ada laporan ke kami bahwa akan ada tiket palsu yang beredar Makanya, kami di timur, dari Panpel, Polrestabes, menyisir yang terindikasi menjual tiket palsu, kata Danur, Sabtu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.